Hai setelah saya menjelajah kota cepu kak akhirnya saya menemukan penjual semuti yang berlokasi di jalan sorogo depannya PPSDM atau sampingnya lorong SMP2 itu yups di depannya toko slc cahaya itu kak ada stand yang gambarnya buah-buahan standnya yang bernama fruit kita jus tak usah lama-lama lagi Kak Ayo Kak saya ajak memesan salah satu menunya dan mereviewnya nanti kalau arah kesana itu warna sorogo Kak standnya sebelah kiri kalau kita dari cepu Yuk kita memesannya dulu wah kelihatan Kak disini jualannya rame banget selain semuti disini juga ada pop es jus es buah dan lain-lain buahnya juga lengkap sekali Kak disini ada nanas buah naga wortel tomat jeruk buah jambu kalau nyari jus mendingan beli disini aja ya Kak fruit kita jus kemudian untuk list harganya untuk jus single itu harga Rp6.000 sampai Rp10.000 jus pacaran atau mix itu harga Rp7.000 sampai Rp13.000 untuk menu andalanya ini ada semuti harga Rp12.000 jika kalian ingin minum di tempat tempatnya sangat nyaman sekali loh Kak tersedia meja kursi dan tempatnya adem banget soalnya dibawah pohon yang besar Yuk Kak kita pesan menunya ini saya coba semuti strawberry yang best seller kelihatan ya Kak untuk buah stroberinya begitu fresh dan ada enam biji buah stroberi kemudian dipotong menjadi dua dan dimasukkan ke dalam kap plastik satunya dan salah satu keunggulan smoothie disini temen-temen ini buahnya begitu full begitu banyak kita lihat tadi untuk buah stroberinya ada enam biji dan besar juga setelah selesai memotong buah stroberinya menjadi dua kemudian ini diberikan gula Kak gulanya tergantung kalian ingin manis atau less sugar proses selanjutnya ini pembelian susu UHT Kak susu UHT nya ini merek ultramil sebelum dimasukkan ke dalam kap gelas tersebut ditaker dulu sesuai S.O.P takkelannya kelihatan ya teman-teman untuk susu UHT nya lumayan banyak ada seperempatan gelas tersebut lalu diberikan es batu untuk rataan susu dan stroberi tersebut hingga penuh kap gelasnya itu berisikan es batu setelah penuh es batunya kemudian ini proses pemblenderan Kak di sini blendernya ada dua yang satu khusus semuti yang satunya untuk jus jadi untuk semuti dan jus itu diolah dengan cara berbeda teman-teman jus itu diolah menggunakan juicer atau blender yang kemudian disaring untuk diambil salib buahnya saja sehingga teksturnya cenderung cair sedangkan semuti teman-teman ini diolah menggunakan blender juga tapi ampasnya tak disaring semuti juga menggunakan tambahan beberapa bahan lain seperti susu, coklat, sirup, gula, yoghurt, atau whipped cream ini pembelian whipped cream Kak untuk gelasnya biar tambah cantik untuk tampilan gelasnya seperti ini teman-teman kemudian dituangkan untuk semutinya ke dalam gelas tersebut kelihatannya teman-teman untuk teksturnya untuk semuti itu ampasnya tidak disaring yang kelihatan kasar beda lagi kalau jus jus itu disaring lalu ini pembelian whipped creamnya Kak ditaruh di atas semuti hingga penuh jadi untuk semuti ini memiliki tekstur yang lebih padat teman-teman dan cenderung ditambahkan bahan lainnya seperti susu, selai, yoghurt, atau whipped cream seperti ini dan bisa meningkatkan nilai kalorinya juga semuti tidak direkomendasikan untuk dijadikan teman makan besar karena jumlah kalori yang kamu konsumsi jadi lebih banyak bikin kamu gagal diet masih ditambahkan keju keju ini diparut hingga penuh di atas whipped cream tadi masih kurang penuh ini ditambah keju lagi teman-teman wah gila men dan tampilan dari samping seperti ini Kak keren kemudian ini diberikan topnya stroberi di atasnya kelihatan cantik untuk dipandang dan nikmat untuk dinikmati nanti ketiga pertanyaan Mbak perbedaannya semuti sama jus apa Kak kalau semuti itu pakainya susu full cream kalau buat jus itu susu kalengar oh gitu ya kenapa harus beli jus disini Kak karena enak kenapa harus beli semua jus disini juga Kak karena kita pakenya buah asli bukan pake buah oh gitu oke Kak makasih jadilah Kak semuti stroberi dengan harga Rp12.000 yang memiliki kandungan protein yang lebih tinggi daripada jus karena jus dibuat tanpa tambahan apapun jadi kandungan protein dalam satu gelas semuti ini berasal dari bahan campuran yang digunakan seperti susu yogurt keju atau bubuk protein jadi semuti berprotein tinggi ini cocok dikonsumsi bagi sobat oljaslim yang sedang body building oke teman-teman akan saya review ini stroberi smoothie untuk tampilannya seperti ini Kak gelasnya kelihatan besar isinya penuh toppingnya juga penuh oke saya cobanya bismillah untuk rasanya teman-teman ini rasanya segar teksturnya kental mungkin itu dari buahnya tidak disaring jadi minuman ini kayak serat daripada jus segarnya itu kombinasi dari susu UHT es, krim dan ada buah stroberinya mantep lah segarnya Kak ini teksturnya padat juga Kak ini habis setengah gini bikin perut kenyang jadi kalian ketika lapar minum smoothie ini bisa menunda lapar kalian lihat Kak ini padat sekali seperti salat buah ya silahkan Kak mencobanya ini recommended kok Kak smoothie-nya dan belinya di jus kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati